Iran bersiap melancarkan serangan balasan ke Israel selusai pemimpin Hamas Ismail Hania tewas pada Rabu 31 Juli. Di tengah ketegangan konflik Iran-Israel, kini Yordania dan Mesir turut mengancam akan menembak tron atau rudal Israel. Senjata sionis akan ditembak jika melewati wilayah udara Yordania dan Mesir. Dikutip dari tribunews.com, akhir pekan ini diprediksi menjadi puncak serangan besar-besaran Iran dan proksinya ke Israel. Oleh sebab itu, sejumlah kawasan di timur tengah menutup wilayah udara mereka. Di antaranya Lebanon, Syria, Yordania, Mesir, dan sebagian besar Irak. Bahkan Yordania dan Mesir mengumumkan akan menembak tron atau rudal yang memasuki wilayah udara mereka baik tron dari Israel maupun Iran. Otoritas penerbangan sipil Yordania telah mengeluarkan notam. Ada pun pernyataan itu terkait semua lalu lintas udara komersial yang melakukan perjalanan ke bandara Yordania harus membawa bahan-bahan tambahan selama 45 menit untuk alasan operasional. Dari sisi Iran, pejabat tinggi negara tersebut telah bertemu dengan perwakilan sekutu regional mereka dari Lebanon, Irak, dan Yemen pada Kamis 1 Agustus. Pertemuan itu disebut untuk membahas kemungkinan pembalasan terhadap Israel setelah pembunuhan pemimpin Hamas di Teheran. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.